Assalamualaikum guys kali ini saya akan membuat kue apang panas atau apang pelah haslawis selatan bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut untuk cetakan saya akan gunakan cetakan yang ala penjual apang panas di video ini akan saya tunjukkan cara membuat cetakannya untuk versi praktis saya juga akan gunakan cetakan kue kukus seperti ini langkah awal pertama-tama saya siapkan cairan gula merah dengan mencampurkan 200 gram gula merah 400 ml air dan sesimpul daun pandan kemudian kita masak hingga gula merahnya mencair selanjutnya siapkan 250 gram tepung beras 50 gram tepung terigu rauh sedang dan setengah sendok teh garam aduk rata nah ini gula merahnya sudah cair saya singkirkan dulu daun pandannya ya kemudian campurkan dengan 100 ml santan selanjutnya tuang cairan ke tepung sedikit demi sedikit sambil diaduk karena cairannya masih agak panas jadi saya tidak langsung campurkan ragi instan nanti kalau suhunya sudah hangat-hangat suam kuku baru saya campur dengan ragi agar raginya tetap aktif nah setelah itu saring adonan agar bebas dari kotoran-kotoran gula merah dan gerindil-gerindil tepung nah ini suhu adonan sudah hangat-hangat kuku sekarang saya masukkan setengah sendok teh baking powder dan satu sendok makan ragi instan aduk hingga rata adonan apang ini memang encer ya tapi kalau nanti dikukus hasilnya akan empuk nah setelah rata tutup adonan selama satu jam atau hingga mengeluarkan bui-bui sementara menunggu saya akan buat cetakan apangnya cetakan ini saya buat dari kontainer makanan tahan panas seperti ini kemudian saya beri lubang pada bagian kedua bagian sudut atas dan beberapa lubang di sekitarnya lalu pasang tusuk sate sate di bagian atas nah seperti ini untuk alasnya saya gunakan plastik makanan tanpa nas lalu pasang ke cetakan seperti ini gunakan karet gelang untuk memikat plastik kemudian gunting sisa plastik nah seperti inilah cetakannya sebelum digunakan kita oles minyak goreng agar apang mudah terlepas bagi ibu-ibu yang tidak sempat membuat cetakan jangan khawatir karena kita bisa gunakan cetakan kue kukus seperti ini cetakan ini saya olesi juga dengan minyak goreng nah sekarang adonan sudah siap kita kukus sebelumnya kita aduk dulu ya biar rata langkah selanjutnya tata cetakan ke atas kukusan lalu tuang adonan hingga hampir penuh lalu kukus selama kurang lebih 10 atau hingga 15 menit untuk taburan apang disini saya sudah siapkan kelapa parut yang sudah saya kukus dengan daun pandan agar wangi kemudian campurkan dengan sejumput garam agar gurih nah sekarang apangnya sudah matang untuk sisa adonan saya kukus menggunakan cetakan kue kukus saja biar kita bisa bandingkan hasilnya selanjutnya tata apang ke atas piring lalu sajikan dengan kelapa parut untuk apang cetakan biasa hasilnya seperti ini kalau cetakan biasa ini permukaan bawahnya tidak mengkilap ya tapi tentu rasanya sama enaknya nah seperti inilah hasilnya kue apang pelah ini sangat nikmat disajikan panas-panas selamat mencoba selamat 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 Terima kasih.